Intro Pojok Langkit Muqtamar ke-34 Nahdotul Ulama hadir untuk Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Profesor Polo Santoso Rektor Universitas Nahdotul Ulama Yogyakarta Ikut berbahagia, ikut menyampaikan ucapan selamat Atas terselenggarakannya Muqtamar yang ke-34 Nahdotul Ulama Mudah-mudahan Muqtamar berjalan lancar Tertib, barokah untuk kemaslahkan kita semua Bapak-Ibu, Sudara-Ibu sekalian, para Kiai yang saya sangat muliakan Hidmah secara mandiri Nahdotul Ulama Insya Allah akan menjadi berkah bukan hanya untuk Indonesia Tetapi untuk peradaban dunia Islam sebagai peradaban dunia Saat ini memang sedang tercorek Karena berbagai event global Yang mencederai nama baik Islam Dan Islam yang kita praktekkan di Indonesia Sudah mendapatkan reputasi baik Sudah menjadikan kita Bahasa menanamkan, menebarkan nilai-nilai Terutama nilai kemanusiaan Dan keberagamaan yang justru digerakkan oleh semangat Kemanusiaan itu adalah genre baru Adalah jenis aktualisasi keagamaan Yang menjadi contoh peradaban yang lain Dan kalau kita bisa menjadikan Kesepahaman komitmen kemanusiaan Itu sebagai penyatu kita semua Maka tidak ada urgensi untuk membuat khilafah Justru peradaban dunianya yang kita satukan Sehingga mengentalkan nuansa peradaban Itu lebih masuk akal Daripada membuat tembok-tembok yang namanya khilafah Jadi peradaban dunia Kemudian justru bisa dirajut Justru dengan jalur peradaban Jalur kebudayaan Tidak harus dengan jalur politik Yang mengharuskan ada jurisdiksi yang ketat Dan kemudian menghasilkan tatanan yang mengguncangkan Jadi para masyarakat kita sudah Mengajarkan kita untuk mengadopsi gagasan Nation State, negara bangsa Tetapi di bawah negara bangsa itu Ada infrastruktur penyatunya Infrastruktur peradaban Dan kalau penebalan peradaban Melalui khidmah-khidmah kebudayaan Melalui jalur keilmuan Melalui jalur kesenian Yang selama ini kita geluti Itu kita tekuni terus-menerus Insya Allah Peradaban dunia itu Tidak hanya omong kosong Toh juga Para masayih sudah meletakkan fondasi itu Dan di abad kedua Natul Ulama berkhidmah Insya Allah Peradaban dunia yang kita bicarakan Bisa semakin menebal Semakin mengetal Semakin bisa dirasakan Sebagai referensi Umat manusia Dan saya Berserta Sipitas Akademika Universitas Natul Ulama Pohon Tua Restu Untuk bisa Ikut Ikut Merayakan Kejayaan Natul Ulama Sebagai kekuatan Peradaban dunia Mudah-mudahan Ikhtiar dari Jogja Untuk Melaju kencang Membangun pelidikan tinggi Yang kami selenggarakan Dari UNU Yogyakarta Punya kontribusi Untuk ikut Memwujudkan Islam Rahmatanil Alamin Dan rahmat Untuk seluruh alam Itu bisa terwujud Dalam khidmah Sehari-hari kita Sebagai Jamaah Dan jamnya Tata Tululama Peradaban dunia Telah Mulai kita Wajud Sehingga Dari awal pun Logo Atau lambang NU Bukan hanya Bulan Sapit Tetapi Bumi dengan Bintang-bintangnya Dimana Wali Songo Sebagai Pewaris Keulamaan Untuk menyampaikan Islam Yang rahmatanil alamin Di negeri ini Kita bisa Aktualisasikan Sebagai pelaku Budaya Dan juga Pelaku Peradaban Saya Bersama Teman-teman Di Universitas Natul Tulama Ikut Berbangga Para santri Misalnya Yang dilakukan Di sejumlah Pesantrian Di Jogja Itu Mengajarkan Dan mengajak Untuk Melakoni Untuk menjalani Sebagai Global Civil Society Global Citizen Sehingga Menjadi Pelaku Peradaban dunia Itu Sudah Dalam Alam Nyata Sudah Menjadi Mimpi Dan Obsesi Para Santri Sejumlah Pesantrian Misalnya Telah Mencanangkan Kurikulum Dali Gemenang Itu Diselesaikan Dalam Dua Tahun Pertama Level Aliyah Dan Kemudian Level Berikutnya Adalah Untuk Bisa Ikut Berpartisipasi Di Dalam Pendidikan Tinggi Di Negara Negara Yang Lain Sehingga Wawasan Internasional Itu Tidak Hanya Di Impikan Oleh Para Ulama Tetapi Sudah Menjadi Gairah Kita Semua Di Lapang Sebagai Pelaku Dari Peradaban Dunia Ada Diaspora PCI-PCI Di Berbagai Belahan Bumi Dan Insya Allah Kita Akan Bermitra Dengan PCI Untuk Bisa Mulai Mengaktualisasikan Diri Peran NU Sebagai Khidmah Yang Terasa Dan Mewarnai Peradaban Dunia Sebagai TKI Sebagai Pembelajar Sebagai Intelektual Yang Ikut berkhidmah Dimana-mana Insya Allah Kontribusi kita Semakin Terasakan Sehingga Gagasan Islam Rahmatan Alamin Itu Tidak Hanya Menjadi Jargon Kosong Tetapi Bisa Kita Hadirkan Dan Kemudian Di Era Globalisasi Yang Selama Ini Telah Mendera Permukaan Bumi Kita Bisa Menjadi Kontributor Penting Dan Apa Yang Kita Praktekkan Di Indonesia Sudah Ditengarai Sebagai Best Practices Sebagai Contoh-contoh Yang Baik Sehingga Untuk Bisa Mengklaim Sebagai Pelaku Peradaban Dunia Tidak Tidak Harus Pake Label Barat Atau Tidak Harus Menggunakan Label China Misalnya Dan Kita Tau Bahwa Dunia Saat Ini Kiblatnya Bergeser Dari Barat Ketimur Dan Kemudian Asia Timur Termasuk Kita Ini Sudah Ditengarai Sebagai Simpul Dari Peradaban Dunia Dan Dengan Kesungguhan Kita Berkhidmat Secara Mandiri Dengan Wawasan Yang Kita Selama Ini Pelajari Dan Aktualisasikan Sebagai Jamaah Maupun Jamiah Insyaallah Peradaban Dunia Itu Kita Bisa Rasakan Dan Kita Bisa Kontribusikan Contoh Contoh Baik Yang Menjadikan Kita Semakin Percaya Diri Tidak Haman Diri Itu Sudah Mulai Kita Tebarkan Dan Kemudian Kedudukan Nahdutul Ulama Sebagai Keluatan Nasional Indonesia Tidak Hanya Diapresiasi Oleh Umat Lain Di Indonesia Tetapi Sudah Ditengarai Sebagai Eksponen Penting Untuk Bisa Mewarnai Peradaban Dunia Yang Kita Maksudkan Adalah Jalur Kultural Yang Kristalisasinya Menghasilkan Peradaban Dan Dengan Islam Rahmatan Nilalamin Maka Titik Temu Dari Peradaban Itu Adalah Persoalan Kemanusiaan Bukan Lagi Persoalan Nasionalisme Dan Kalau Sekarang Ini Diwacanakan Sebagai Era Global Di Dalamnya Ada Global Siti Siti Dan Kita Dalam Posisi Sebagai Islam Rahmatan Nilalamin Itu Adalah Pelaku Penting Dan Pelaku Yang Sah Dari Islam Rahmatan Nilalamin Pandemi Covid Yang Menderah Kita Ini Mengharuskan Kita Berpikir Ulang Bahwa Hal Yang Kelihatan Sepele Menjadikan Peta Globalisasi Berubah Sehingga Cara Berpikir Yang tadinya Sangat Nasionalistik Kemudian Terglobalisasi Dan Kembali Mengeras Lagi Kita Kemanusiaan Yang Mendasarinya Insyaallah Dengan Tetap Saja Berkhidmat Kepada Ajaran Ajaran Yang Disampaikan Oleh Para Pendiri NU Para Kiai Para Ulama Kita Di Lembaga Perguruan Tinggi Ikut Nyengkuyung Ikut Mengamalkan Ikut Menjadikan Khidmah Kita Secara Keiluman Dan Dengan Kontribusi Universitas Natul Ulama Dan Universitas Sultan Selan Lain Dan Segmen Segmen Pendidikan Yang Lain Insyaallah Kita Bisa Berkhidmat Lebih Baik Lebih Dekat Kepada Allah Subhanallah Justru Karena Kita Punya Visi Global Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pojok Langkit Muqtamar Ke 34 Nahdotul Ulama Hadir Untuk Anda Menjadikan